You are listening to Alex Nanlohi podcast, to know the Lord and to make him known. Mari kita berdoa. Bapak biarlah kerinduan hati kami untuk mengenalmu lebih dan lebih lagi. Tapi Tuhan yang sekitaranya menjawab, menyapa kami dengan kebenaran firmanmu. Sore hari ini kami akan membuka firmanmu, kami mohon ya Tuhan bukalah juga hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Silahkan duduk. Halo, selamat sore teman-teman, bersyukur boleh ketemu lagi setelah youth camp yang lalu, dan saat ini saya akan memberikan materi tentang kita menjadi murid. Begitu ya, bisa tolong pointernya? Ada pointernya? Oke. Saya beri judul sesi kita sore hari ini ya, Identity, our identity as Christ disciples. Jadi, satu hal yang saya pikir manusia harus selalu ingat, paling lebih orang yang tidak punya identitas. Orang yang lupa identitasnya. Kadang-kadang kalau nonton sinetron Indonesia suka gitu ya, tiba-tiba kalau mau dipanjang-panjangin lalu dia jatuh, hilang ingatan gitu ya, lalu kemudian nanti dari situ mulailah identitas, pencarian identitas. Apa yang menarik kalau kalian perhatikan banyak film belakangan ini, itu semua bicara temanya Identity. You like it or not, it's more about identity. Dan nonton film apa aja belakangan ini. Joker. Yeah, it's about I, then, beauty. Dia sulit memeliat keberadaan diri yang ditengah-tengah orang lain, jadi akhirnya saya pikir gitu kan. Dulu Kak Alex pernah nonton film apa tuh ya, sinetron. Tapi waktu saya pulang ke rumah, saya lihat mbak saya di rumah lagi nonton, putri yang tertukar. Saya kaget juga waktu nonton gitu ya, saya lihat gitu ya, putri yang tertukar saya nanti tuh episode-nya sudah episode 400 sekian. Itu bukan putrinya lagi yang udah nyeretnya yang tertukar-galian. Jadi, bagi saya, harusnya kalau mikir sederhananya kan, orang jatuh bilang minatan bagusnya tuh bawa KTT kemana-mana kan. Kartu identitas. Jadi kalau mungkin dia jatuh, aku siapa? Aku siapa? Ini kamu, lihat. Ini kamu, benar-benar jelas. Rumahku dimana ini? Alamatku jelas, kasih Allah Tuhan pulang. Jadi, sebagai murid Kristus, saya pikir kita harus menggabung identitas itu. What is your basic identity? Apakah kamu murid Yesus yang kuliah di UPH? Apakah kamu mahasiswa di UPH yang kebetulan murid Yesus? Tipis bedanya ya. Apakah saya adalah murid Kristus yang berkuliah di UPH? Atau kan saya anak UPH yang kebetulan murid-murid Kristus? Which one is your basic identity? I hope, kamu mengerti, saya ini murid Kristus. Waktu kamu nulus dari UPH, you are still Christ's disciple. Itu bukan hal yang berubah-ubah. Tapi itulah satu realitas dasar our basic identity. Oke? Nah, teman-teman saya mau mulai dengan slide ini ya. What is the meaning of Christian? Jadi, menarik sekali kalau kita bicara tentang ke-Kristen. Nah, kalau kita bicara Kristen, Christian. Yang menarik adalah di Alkitab kita, akhirnya muncul tiga kali loh kata Kristen. Can you imagine? It's only three times in our Bible. Kalau kalian buka Alkitab, kalian searching khususnya perjanjian baru, memang terjemahan Alkitab Indonesia, terjemahan baru, itu sampai enam kali, enam atau tujuh kali. Tapi kalau cek bahasa aslinya, itu cuma muncul tiga kali. Pertama kali munculnya di sini. Kita rasul 11 ayat 26. Kita baca sama-sama ya. Satu, dua, ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu, satu tahun lamanya, sambil menajar banyak orang. Di Antioquia, lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut? Kristen. Ini Paulus dan Barnabas. Mereka tinggal dengan jemaat di Antioquia, dan di situ untuk pertama kalinya disebut Kristen. Oke? Jawabnya begini, ya. Di Tanah Batak, lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kalau Kristen diantilkan di pertama, ya. Hal kedua, perhatikan. Ada di dalam kisah Rasul pasal 26, ayat 28. Masih ingat kalau Paulus menghadapi trial di depan Raja Agripa, ternyata itu kesempatan Paulus juga terus memberitahkan Injil. Sampai Raja Agripa ngomong begini, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi, di kitab kisah Rasul, dua kali kata Kristen, lalu satunya lagi muncul di 1 Petrus 4. Lihat ayatnya, ya. 1 Petrus 4, ayat 16. Ayo, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Tetapi jika dia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendak-hendak ia memilihkan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi, kalau kalian perhatikan, di dalam tulisan Rasul Paulus yang menulis 13 surat, tidak ada kata Kristen. Di dalam kitab Injil, 4 Injil, tidak ada kata Kristen. Karena kata Kristen itu munculnya pertama di kisah Rasul 11. Apa yang menarik? Ada beberapa fakta yang saya mau kasih tau kepada teman-teman. Pertama, kata Kristen pertama kali, nampaknya bukan nama yang mereka pilih untuk diri mereka. Perhatikan bentuk yang muncul, ini bentuk yang pasif. Mereka disebut Kristen. Di Angiokya lah, buli-buli itu pertama kali disebut Kristen. Jadi, nampaknya ini nama yang diberikan oleh orang-orang kepada mereka yang ikut Yesus. Bahkan, waktu digali lebih dalam, nampaknya ini bulian. Kristen. Jadi, ini adalah sebuah ejekan, mereka dibuli. Disitulah pertama kali, mereka kemudian disebut Kristen. Nah, mungkin makin lama, makin positif kali ya, nilai kakanya. Tapi, awalnya itu adalah sebuah bulian. Nah, kalau ada ian belakangnya, itu menunjukkan sebenarnya dasarnya itu kemiripan. Makanya, orang-orang yang mengikuti pandangannya gustur, mereka disebut sebagai gust durian. Saya setiap kali itu dengar itu geli. Dus, egus, durian. Anak binus namanya? Binusian. Kenapa upeh anggap? Upehian gitu. Tapi namanya apa sih? Ada. Tapi kalau bisnis gitu ya? Binusian. Nah, makanya sebenarnya waktu dikatakan ada ianya di belakang, Kristian. Ya, Kristian. Orang yang harusnya milik Kristus. Jadi, yang menyebutkan Kristian, pernah tanggung jawabku ya. Dan ini adalah satu hal yang menarik kalau teman-teman perhatikan. Saya mau ingatkan begini. Kenapa yang menonjol adalah Kristian? Kenapa gak Yesus siat? Ya? Kenapa gak Yesus siat? Nah, kalau kalian perhatikan, Kristus itu sebenarnya julukan. Jadi, kalau kalian perhatikan, Kristus itu bukan marganya Yesus. Yesus marga apa? Kristus. Yesus panggil apa? Kristus. Bukan. Orang menandu bilang, Bukan jenis panggil. Orang Batak gitu ya. Kristus. Marga Allah doh. Ya Yesus marga Allah doh. Kristus. Enggak. Bukan marganya Kristus. Coba lihat. Ada yang. Ada yang bawa tar cetak. Ada yang bawa tar cetak. Coba lihat di amus belakang, apa itu Kristus. Ya. Di amus belakang, yang tar cetak ya. Sayang kalau HP suci enggak ada ya. HP suci, tak suci enggak ada. Yang kita suci ada. Bisa tolong bacakan Kristus. Ika. Dengar ini ya. Kristus terjemahan yang menangi dari kata Ibrani, Masyam, atau misias, atau almasi. Artinya yang diurangkan oleh Tuhan. Yesus disebut Kristus karena dialah yang diurangkan oleh alam menjadi penyelamat dan Tuhan. Akhirnya Kristus juga menjadi nama diri untuk Kristus. Akhirnya memang Kristus jadi nama diri. Jadi Yesus Kristus. Tapi sebenarnya Kristus adalah sebuah sebuah jenuh, sebuah jenuh kan ya, sebuah status. Yesus Kristus. Kristus itu ada terlihat yang diurangkan dari kata Ibrani, Mesias. Jadi waktu itu bahwa Yesus Kristus, itu berarti Yesus Mesias. Bahasa Arabnya apa? Al-Masyam. Makanya sebenarnya kalau mereka ngomong Isa Al-Masyam, mereka nampu Yesus Mesias. Jadi kata itu disebut untuk menunjukkan bahwa Tuhan, Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Jadi Yesus Kristus. Nah, orang yang ikut Yesus disebut Christian. Waktu saya menurutkan bagian ini, saya berpikir gini loh teman-teman. berarti yang paling menonjol dari hidup jemaat mula-mula itu adalah mereka sangat meninggikan Yesus dalam hidup mereka. Sebagai satu-satunya Mesias. Tuhan dan Juru selamat. Sampai untuk orang lihat hidup mereka, Kristen. Sangat menganggungkan Kristus. Di sini yang saya jadi mengerti juga, kalau teman-teman perhatikan tadi yang ayat, ini ya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus kita. Jadi teman-teman, waktu kita bicara tentang Kristen, saya harap kamu ngerti apa itu Kristen. Jadi kadang-kadang kita suka berpikir, Kristen itu ya cuma nama, cuma sekedar apa. Tetapi ada yang ditunjuk oleh nama itu. Ditunjukkan. Bahwa mereka punya hidup seperti Kristus. Nah, pertanyaan saya yang lain begini. Berarti teman-temanku, istilah apa yang dipakai untuk menyebut orang-orang yang ikut Yesus sebelum ada kata Kristen? Istilah apa yang dipakai untuk menyebut orang yang ikut Yesus sebelum ada kata Kristen? Dipakai kata? Mu? Mulit. Ya? Jadi, kata murid adalah suatu sebutan yang umum digunakan dalam Alkitab secara khusus perjanjian baru untuk menunjuk kepada para pengikut Yesus sebelum mereka disebut dengan istilah Kristen. Semua jelas juga dari ayat pertama tadi ya. Coba lihat. Di Antiochiala, murid-murid itu untuk pertama yang kalian disebut Kristen ya. Jadi kalau kalian bisa mau cari tahu nih, ada ahli ya, dia coba daftarkan berapa kali kata murid muncul. Kata bahasa Inggris pakai istilah disciple, itu dari bahasa Yunani. Murid itu matetes. Artinya seorang pengikut. A follower. Ada yang bahkan bilang begini, sebenarnya matetes itu punya pemahaman yang lebih dalam, beda sama kalian sekarang. Kalian bilang disebut murid sekolah pisang waktu SMA. Tapi kalian beda dengan pola zaman itu. Karena waktu itu orang itu datang ikuti gurunya. Jadi murid itu adalah orang yang berjalan persis di bekas telapak kaki gurunya. Kadang-kadang kalau kita sekarang pikir, kalian gak ada yang ikuti guru pulang ya, kemudian itu mamamu ya. Gak ada hubungan, pokoknya saya sebatas hubungan belajar, mengajar. That's all. Tapi ini tidak. Ini lebih dalam dari itu. Ini bicara satu hubungan yang menyerahkan diri kepada yang menjadi guru. Nah, sekarang kesimpulannya, karena itu Kak Alex ingin kita mengerti kesimpulannya. Kalau murid dan Kristen sebenarnya itu bukan dua hal yang terpisah. Murid, ya Kristen. Kristen, ya murid. Jangan dipisah-pisah. Jadi kalau kamu bicara sebagai orang Kristen, itu berarti kamu adalah murid. Kalau kamu adalah murid, kamu adalah orang yang Kristen yang harusnya hidupu menunjukkan Kristus yang paling utama dalam hidup. Sayangnya, sekarang ini di banyak gereja, di banyak tempat, kita tanpa sadar membuat pemuridan itu jadi program. Jadi proyek. Jadi kali ini begini. Oh, kamu Kristen ya? Iya, ke gereja ya? Kristen ya? Kamu masih Kristen ya? Iya. Mau ikut pemuridan? Seolah-olah itu opsi. You can be a Christian without being a disciple. No. That is not an option. Kalau saya Kristen, berarti saya murid. Makanya saya berharap kalian yang menyerahkan diri, mengikuti follow-up ini, jangan merasa ini cuma sebuah program. Ini adalah how you live your life as a Christian. Itulah yang kita mau bangun di sini. Sebuah hidup jadi murid. Ini bukan program yang nanti datang, pakai bahan ini selesai, sudah selesai. Tidak. Kamu akan jadi murid seumur hidup. Proses yang kalian alami, yang Tuhan berikan bagi kamu di kampus ini mungkin adalah a small part of your whole life as a Christ disciple. Tapi kamu harus menyerahkan diri untuk terus dibina, dibentuk menjadi murid. Jadi kalau kita murid Yesus, harusnya makin mirip Yesus. Itu logikanya dong. Harusnya makin jelas, orang bisa lihat. Ada nggak orang waktu lihat hidupku, langsung bilang, ih, lu Yesus banget sih. Betul ya? Belum terjadi dong kehidupan Christus. Kadang-kadang kalau betul Christus yang ditinggikan dalam hidupku, orang akan bilang, lu ngaku, pasti murid Yesus. Yesus banget sih lu. Nah, kadang-kadang mungkin itu ekstrim ya. Tapi saya berpikir iya juga ya. Ketika saya memimpin orang kecil di kampus, di kampus saya dulu di Universitas Indonesia, kemudian saya memimpin ada beberapa adik yang saya muridkan, saya bersyukur gitu ya. Makin hari, memang mereka makin bertumbuh. Saya ingat kalimat Yesus bilang begini, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebenarnya di situ unik juga ya. Biasanya kalau kita makin dekat sama seseorang, kita muridkan dia, kita bangun hidup dia supaya makin serupa Yesus, tapi pas ada karena kita dekat sama dia juga, dia bisa jadi hidup-hidup kita juga. Bisa gitu ya. Saya beberapa kali juga ada yang bilang gini ya, jadi ada satu adik kelompok, adik kelompok pemulidan saya, waktu dia dirapat nih, sudah rapat panitia apa lah waktu itu. Terus waktu dia ngomong, begini, 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 terus teman-teman ngomong, lu alih sebanget sih. Kayak terjadi transformnya gitu ya. Cara ngomongnya pakai cara saya, cara logika bermikirnya, tapi saya selalu ingatkan diri saya, saya tidak membentuk orang jadi murid saya. apa kebanggaannya milik Malik? Nggak ada, ya bener doang. Bangganya kalau kamu mirip Yesus. Harusnya begitu. Kadang-kadang memang ada kesamaan ya, kita sama-sama muridnya siapa, lalu kemudian apa? Ada satu, kali saya datang ke satu kampus, lalu kemudian anak-anaknya bilang, halo kak, saya nganggit nih, lihat tiga cewek pakai baju sama. itu ada apa nih? Powerpuff Girl, itu berapa warna sih? Tiga ya? Jangan warnanya kalau nggak salah ya. Jadi mereka itu bertiga pakai, pakai baju kaos yang sama, terus kemudian saya tanya, kok kalian kembar bajunya? Saya kan nggak tahu itu siapa gitu ya. Iya kak, kami kan satu kelompok pemerintah. Kok gitu ya? Kalian siapa? We are the Powerpuff Girl. Saya bilang, wah ini ya bagus sih ya, kadang-kadang ada, ada kemiripan-kemiripan, kadang kita satu kelompok, kita satu tim, tapi ingat ya, kita nggak sedangkan membangun kemiripan seperti, kemiripan manusiawi semata. Kita harusnya makin mirip, Kristus. Ya? Oke, nah saya ingin masuk sedikit lagi, kepada bagian yang lain, untuk teman-teman menyadari bahwa, menyadari, ini identitas kita, kamu bawa sampai mati. Ketika kau serahkan diri, terima Yesus dalam hidupmu, start from that moment, kamu dan saya adalah Kudu Kristus. Ini mata kuliah yang tak pernah selesai. Ujiannya terus-menerus, wisudahnya nanti di surga. Ada yang mau wisudah duluan? Ini selamat ya. Nah, lihat kalimatnya ya. Yesus tidak datang, kami percaya, yang telah ada, atau bahkan membeli, yang Tuhan bisa menjahkan kita. Dia membeli kami untuk membeli, kita selama hidup kita kepadamu, memgerjakan kepadamu, untuk mempercaya Tuhan untuk selamat kita, dan kemudian, nah saya pol khusus ya, mengikuti dia sebagai teman-teman. Kalau saudara ingat, Yesus datang, pagi saya akhirnya saya meneruti satu paket ya, Yesus tidak datang hanya untuk menyelamatkan manusia Kalau cuma untuk menyelamatkan manusia Sudah selesai pulang dia ke surga Tapi yang terjadi adalah Dia membawa mereka mengikuti Nah proses membawa orang menjadi murid Kristus Itulah yang sebenarnya namanya proses pemulid Banyak orang sadar Saya harus jadi murid, saya harus jadi murid Tapi apakah kita menyerahkan diri terlibat Di dalam sebuah proses yang namanya pemulidan Pemulidan itu apa sih kak? Saya pikir it's very simple Kalau kita lihat sebenarnya dalam pemulidan Kita buka Matius 23 ya Sorry tidak ada di slide saya Saya ajak kita buka Matius 23 sebentar Tolong teman-teman lihat Di dalam ayat yang kedua Dan ayat yang ketiga Matius 23 Saya akan baca ayat 1 Teman-teman baca ayat 2 dan ayat 3 ya Oke saya mulai ayat 1 Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak Dan kepada murid-muridnya Katanya Waktu saya baca ini pertama kali Dulunya kalian pikir semua tentang orang falisi Yesus gak suka Adakah yang Yesus puji dari orang falisi? Ada gak? Apanya yang bagus? Ajarannya Bagus Masalah mereka dimana? Tidak melakukan Bayangkan ya Sudah mengajarkan tapi tidak melakukan Kalau begitu saya balik Kalau falisi itu mengajarkan Dia tahu Masalahnya dia tidak lakukan Kalau murid gimana? Harusnya Mengajarkan dan melakukannya Tahu dan lakukan Yang dibalik Kalau murid berarti tidak tahu tapi melakukan Tetap ada yang diketahui ya Karena itu kita tetap membutuhkan pembinaan Butuh bahan Jadi perhatikan Murid itu beda Kalau falisi itu tahu tapi tidak melakukan Murid berarti tahu dan melakukan Jadi sebenarnya jadi murid itu gimana sih? Kamu tahu Kamu lakukan yang kamu tahu Nah seringkali dalam kehidupan kita Tuhan hadirkan saudara-saudara seiman Mentor Pemimpin Yang menolong kita Tahu firman Belajar firman Dan juga melakukan Firman Saya beberapa kali buka Kelompok pemuridan Ada berbagai istilah Kelompok kecil Kongsel Apalah namanya Di sini kalian pakai istilah Basic gitu ya Tapi poin saya adalah begini Yang paling sulit memang bukan ngajarin Tapi ngelakuinya Ya udah diajarin Kita udah baiklah sama-sama Penting sekali saat teduh Penting Mau saat teduh Mau Minggu depan ditanya Gimana dia saat teduh 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 gak Teduh Makanya Bersyukur ada Kelompok Kelompok itu apa tujuannya Bukan cuma ngajarin Kalau cuma ngajarin Gampang Tapi kita butuh teman-teman Seiman Yang mendorong Menguatkan Dan juga Sama-sama gitu Melakukan Saya ingat Waktu saya pegang Di kelompok kecil Dari siswa Siswa itu kan lebih ini ya Kalau siswa sebenarnya lebih polos ya Kalau masih bisa kalian agak-agak Mulai bisa atur perannya Kalau siswa dia gak suka Kita hampirnya tidur di situ Kalau masih bisa Bukul-bukul masih gini Padahal biar tak isi pikiran Nah satu waktu saya pegang Kauan-kauan gitu Seperti enam Terus kemudian Wah yuk saat teduh Susah banget Ada satu anak Sulit banget Kita udah pelajarin Tentang pentingnya saat teduh Baca kita tiap hari Kan dari sekolah Mungkin udah tau ya Bagaimana bertumbuh Adikadik Baca kita suci Dekat tiap hari Kalau mau Tumbuh Jangan-jangan Lalu kita udah ganti Tidak baca kita suci Tidak berhenti Tidak bertumbuh Jadi akhirnya Minggu depan Datang lagi Teman-teman Berhasil nih Saat teduh Kamu gimana Kak Belum Masih teduh Nah Saya ingatin lagi Kita ini kelompok Pemuridan Jadi yang saya akan Lakukan adalah Menolong Supaya kamu ikut Melakukan Sebagai pemimpin kelompok Saya gak cuman-cuman Wah adik saya Kalau ujian Pelajaran Tentang basic Dia bisa jawab semua Tapi bukan masalah dia jawab Dia lakukan gak Kalau ngejawab Pertanyaan Farisi itu Pasti seratus Kalau bisa seribu kali ya Berapa soalnya ya Kamu gimana Temannya udah nolong tuh Nolongnya gimana Besok pagi Dua WL ya Jadi gantian Kan pernah ya Kau Senin Selasa Mirabu gitu ya Jadi ya Teman-teman kelompoknya juga Jadi orang yang menyemangati Kenapa Karena kelompok Kita bukan sekedar kelompok Yang belajar banyak Tapi tidak melakukan Kita mau jadi murid Dan bersyukur Ada sekian banyak orang Yang mau jadi murid Bersama-sama Dan kalian bersyukur Ada orang-orang Yang nanti akan memimpin kalian Dan hidupannya sih seperti itu ya Jadi kadang Kalau saya pikir Ada kan yang pakai nama KTB Kelompok tunggu bersama Harusnya kan semua tunggu ya Tapi ada juga yang KTB gitu ya Jadi basic Pakai nama KTB Kamu kenapa gak bertemu Lihat kalau kami Kalau ketemu KTB Kelompok tertawa bersama Ada tiap kali kumpul Acaranya apa Makan-makan Itu KTB juga Kelompok tambah besar Jadi gak bertunggu sebenarnya Aduh Begitulah Coba lihat lagi Penekanan firman Tuhan Kalian buka Coba buka Matius 24 Eh Matius 24 Matius 7 Ayat 24 Coba ya Kak Alex Nggak kasih beberapa ayat Tidak semua saya tulis di slide Maaf Matius 7 Ayat 24 Masih ingat Matius 5 Sampai Matius 7 Itu hot body Bukit Nah setelah itu Hot body Bukit Ternyata dia gak Cuma tutup begitu Bagi saya ini luar biasa Dia nutupnya gini ya Ayat 24 Kita baca gantian Sampai 27 ya Saya mulai 24 dulu Setiap orang yang mendengar Perkataanku ini Dan melakukannya Ia sama dengan orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya Di atas batu Tetapi setiap orang yang mendengar Perkataanku ini Dan tidak melakukannya Ia sama dengan orang yang bodoh Yang mendirikan rumahnya Di atas pasir Akhir khutbahnya Yesus kasih Cerita ini Pengajarannya Ada berapa jenis orang disini Dua Yang pertama pak Jangan langsung yang membangun rumah Ini ilustrasinya Lihat baik-baik Ada dua jenis orang Orang apa dan orang apa Orang bijaksana Dan bijaksini Yang bodoh ya Yang satu bijaksana Yang satunya bodoh Atau persamaan keduanya Sama-sama bangun rumah Ingat itu Ilustrasinya Sama-sama Mendengar Bedanya apa Yang satu Lakukan Yang satu Tidak lakukan Jadi bagi saya Menarik juga ya Habis Yesus Hotbah Terus dia bilang begini Now it's your choice Kamu orang bijaksana Berarti kamu pulang Lakukan Atau kamu orang bodoh Kamu tahu Kamu dengar Tapi kamu tidak lakukan Teman-teman Tuhan Yesus Tidak cuma mau Kita tahu banyak Dia mau kita jadi Orang bijaksana Jadi proses Pemuridan itu Proses membentuk Kamu Jadi orang yang Tahu firman Dan Melakukan Firman Gampang Atau susah Jadi Saya Saya gak mau bilang Oh gampang Saya mau bilang Dari awal Susah Tapi Mungkin Kenapa? Karena Tuhan Berikan firmannya Tuhan berikan Rok-dokinya Tuhan berikan Komunitasnya Jadi jangan dibalik Kadang-kadang Ada yang begitu ya Kalau dirang-dirang Bisa jadi anak Tuhan Bisa Bisa jadi murid Tuhan Bisa Tapi pulang Tapi sulit Kalau aku berapa Sudah sulit Lebih baik kamu bilang Sulit Bukan cuma sulit Bahasa Inggrisnya Sulit Tapi bisa Karena Tuhan kasih Kekuatan Saya mengajak Kita melihat Jadi murid Ini panggilan Tuhan Buat kita Yuk Jadi murid Satu waktu Ada satu adik Yang pernah saya bina Dalam pemulidan Di kampus ya Sudah lama nih Tidak pernah kontak Terima kontak Apa kabar Kak Alex Baik Gimana kabar Baik juga Kak Aduh Iya nih Lagi sibuk kerja Lalu panjang lah Introduksinya panjang Segala macam Baru kan dia masuk Cerita intinya Setelah lima menit Ngobrol Kak Saya mau cerita Oh iya Laki-laki ya Kak Alex Saya lagi dekat Sama satu cewek Oh gitu Gimana Iya Anaknya baik Begini Begini Jadi menurut Kak Alex Gimana Ya saya bilang Ya udah Tembak aja Kalau pasti Kugurin Gitu Jadi gimana nih Kak Alex Pokoknya tembak aja Saya bilang Gitu ya Nah itulah Kak Masalahnya Loh Kok masalahnya Iya Tidak seiman Keren Keren Anak ini dulu Di kampus Ikut penguridan Dengan saya Silahnya anak Basic Artinya mengetahulah Maksud saya tanya lagi Jadi saya tidak memikir Dia lagi dekat Sama yang Kristen Jadi pakai senang tembak Aja Oh Nah Kristen Kak Gimana Kak Alex Putus Tapi Kak Kalau misalnya dia mau begini Kalau misalnya mau ikut saya Begini Menurut Kak Alex bagaimana Putus Putus Maksud saya putus dulu Setelah dia ikut Tuhan Sungguh-sungguh Baru pacar yang lain Gitu kan Karena kalau dia cuma Pacaran Mau ikut kamu Siapa tau dia ikut kamu Bukan Yesus Gitu ya Padahal yang begitu Habis saya Kamu yang ditarik Waktu saya Dia bilang Tapi Kak Begini-pengirin Saya bilang Kalau saya Sisarannya Putus Tapi Kak Kalau benih-benih Gimana Putus Tapi kalau ini Terus gitu ya Sampai Sampai capek gitu ya Putus Jangan jadi orang bodoh Terus bilang Kalian kasar banget Kalau Bukan saya Tuhan Yesus itu Baca tau Tuhan Yesus Gue lo tau Kita tuh kok Aduh Mungkin perlu digitar Nama Yesus ya Waduh 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 Tuhan lo yang ngomong Kamu bijaksana Atau bodoh Cuman kok pilihan Gak ada Mau Ya mau sedikit Pijaksana sedikit bodoh Gak ada Makanya saya sekali lagi Katakan Tidak mudah Ya makanya Kalau putus sekarang Kak Aduh Rasanya susah sekali Saya bilang Putus nanti Atau putus sekarang Sama-sama susah Sama kayak tanaman Makin lama ditanam Makin dalam akarnya Begitu dicabut Makin banyak tanah Yang terkuat Begitu ya Jadi ini cuman masalah Sakitnya sekarang Atau sakitnya nanti Kalau kamu mau sungguh-sungguh Jadi Mulit Akhirnya Nampaknya Dia putus Terus cewek itu tetap setia Cewek itu mulai berkeleja Akhirnya Mereka pacaran lagi Sekarang menikah Anak sakit Tapi Keputus dulu Kamu main Samu-samu Untuk ceweknya yang ikut Kalau dia yang ikut Gimana kan Jadi kadang-kadang Gak nampang loh Teman-teman jadi murid Kita tahu banyak kan Oh hidup itu Gak boleh nontek Hidup itu Gak boleh plagiat Hidup itu Mesti menyerangkan Tuhan Gak boleh Mencisap darah Harus baik Hormat semua orang tua Di dalam meditasi Tapi sepanjang hidup kamu butuh Saya butuh di kolom Menghidupi sebagai murid Karena itu saya bersyukur Ada kelompok yang Tuhan Sedihkan Dan teman-teman yang berjalan bersama Saya dalam masa kuliah Sempat mengikuti kelompok kecil Kalau nama kami dulu di kampus Kayak basic ini Kelompok kecil Setelah pemimpin saya lulus Kami yang kehilangan hidup Keduluh Kami kumpul Makanya saya satukan TV sama kali ini Sama-sama Bertumbuh lagi Kenapa? Meskipun pemimpin kami Sudah gak ada Kami tetap mau bertumbuh Saya tetap tutup orang lain Teman yang berjalan bersama Ya udah kami Bentuk kelompok bersama-sama Kita baca firman Gali firman Bahas firman Sama-sama Jadi kekuatan Oke Dari saya Cukup sekian Ada pertanyaan? Silahkan Kalau ada yang mau tanya Atau ada yang mau nyanyi? Silahkan Tepat tau kan Tepat tau kan? Gak mau loh Ini agaknya Ada yang mau nyanyi? Silahkan Boleh Kalau bisa Kalau adik-adik Tidak ada yang jenis Pak Awek Menangganti Adik Bapak Ibu Kalau Pancangan itu Sebenarnya boleh Asal Asal apa? Asal aja Kalau panjang Bapak Ibu Asal jangan Bapak Ibu Kalau begitu Tujuan pancangan Kalau temennya Temenan aja Jangan pancangan Jadi Sorry ya Saya Sebentar dalam Pertanyaan begini Hati-hati Pacaran gak punya Tujuan Dekat Tanpa Komitmen Itu destruktif Sorry ya Kenapa Saya katakan itu Karena generasi kalian Dibuai oleh Gak apa-apa Kok Kan gak nikah Lihat drama-drama Koream Dengar kalimat saya Dekat Sayang-sayangan Tanpa Komitmen Itu destruktif Hati-hati Sudah panggil Papa Mama Eh gak Pakai Pak Mama Eh gimana Tadi makan apa Pacaran Bukan HTSan gak jelas Tapi kenapa Kadang-kadang begini Generasimu tuh Sama-sama kesepian Jadi dapet yang begitu aja Sudah syukur Gak usah dipacari Enggak Yang penting Dapet feelnya enak Eh saya balik lagi Dekat Tanpa Komitmen Itu destruktif Tapi Komitmen Itu membangun Kedekatan Itu kedekatannya Bisa konsum Kenapa Karena deketnya Akhirnya tidak main Sama-sama Gitu Kan cuman pacaran Kak Temen nonton Di nonton kok Grepe-grepe Loh Nonton Kok Sikir balong Sekiri Saya inget nih Ini kan baru mulai main Hari ini Melvision itu ya Itu terakhir kapan ya Tahun berapa tuh ya Kalian masih kecil ya Belum bisa nonton Melvision waktu itu kali ya Sudah boleh Itu film 17 tahun gak sih Jadi waktu itu Saya inget banget Sama istri lagi nonton Melvision itu Dan itu film kan Banyak gelapnya Saya nonton Di deket rumah saya Di Gadi Lalu sampingan Samping saya tuh Ada anak SMP tuh Dua pasang Pacaran SMP Saya yakin SMP Cepangnya gak sampai Bawa kok Soalnya dia gak Sambung Beli lanjutannya Jadi Yang lucu tuh Selama velum itu Jalan gitu Ini bikin film juga Berarti Gue cipok Cipok Kasih sanksi sosial dong Ya Kayak giniin gitu Agak rendang bibir Sampai istri saya bilang Kenapa sih Udah Ada apa sih Kau lihat tanah Ini yang gak selesai Tapi masyarakat kita Permisif juga sih Yang orang begitu Nggak amin Nah Itu yang saya lihat ya Itu masih SMP Udah pacaran Kan gak nikah Kan kalau gak nikah Kau boleh pegang-pegang Anak orang Kau boleh maini Kau boleh tidur bareng Habis itu Sampai Kedekatan Tanpa komitmen Itu deso Jelas dulu Kita apa Temen Maka ada batasan Tidak temen Ada yang bilang Ya kak Itu begitu Anu cowok Sekarang susah Teges Memang juga begitu Cowok itu Susah kasih kepastian Jewek selalu butuh Kepastian Kan di sesi LSD ya Tapi kan Bagaimana gini Ada yang bilang gini Kak Dia sudah Jemput saya Setiap hari Dalam Seminggu ini Dia udah jemput saya Setiap hari Eh bukan Seminggu waktu itu Hampir sebulan Dalam satu minggu Dia dijemput beberapa kali Sampai anak itu nanya Jadi kak Sebenarnya dia tuh suka gak Sama saya Ini cewek yang nanya Saya bilang Saya tahu Saya gak tahu Saya gak tahu Kamu tanya Sama cowok itu Tapi biasa Lain Indonesia ya kan Pantes gak cewek Saya nanya kak Saya bilang Tapi kalau cowoknya Begitu juga Jemput tiap hari Udah ngomong gak dia Tentang Kenapa dia jemput kamu tiap hari Enggak sih kak Tapi kenapa kamu gak nanya Saya juga suka dijemput Susah deh Akhirnya saya bilang Tanya lah Paling tidak tanyanya Gimana Kalau kamu gak berani Mungkin ada orang lain Saya kenal dia Eh lu jemput itu Tiap hari Kenapa sih Dia bilang Tanya sama dia Kalau perlu Kalau lu bayar gak Capa tau dia gojek Aduh Jadi sorry ya Saya harus katakan Hati-hati Kalau kita gak punya batasan Jelas Ini lagi pacaran Atau lagi kemenan Anak SMA Sumpah danang sama saya Kalex Saya boleh gak pacaran Saya selalu nanya Tujuanmu pacaran apa Ya biar ada teman Kalau gitu teman kan Tapi kalau kemenan Kurang tiket Kok ada tiket Pacarin Tapi gak mau Gak siap Kenapa Mau pacaran berapa lama Anak SMA Pacaran Kalau kuliah Saya dorong kalian pacarannya Ya abis sudah Paling gak ada pendam tiba Ada yang bilang Wih sudah Cuma didampingi orang tua Itu wih sudah Tampil lapor Tonton Oke Maksud saya begini loh Kalau kalian sudah kuliah Kalian bisa melihat Pacaran yang baik Ada tujuannya Kalau saya lihatnya begini ya Teman teman ya Kalau pacaran Tujuan akhirnya Pernikahan Dan harus begitu Karena kalau kalian Tidak tujuan akhirnya Pernikahan Pacaran itu akan jadi Sarana Tujuan awal langsung Tujuan akhir pacaran Pernikahan Kalau pernikahannya kudus Maka pacarannya harus Kudus Gak apa-apa lah Gak pacaran kayak Terima-terima korea Gak apa-apa Ya Kita harus juga punya etika Nah itu wilayahnya etika Hmm Oke Poin saya begini Kita punya etika Karena kita punya etika Maka kita tidak mendekati orang yang sedang terikat dalam komitmen dengan orang lain Kalau mau doakan secara pribadi dalam Tuhan Tapi kamu mesti peka melihat Kalau ternyata hubungan mereka langsung Jangan merasa Tuhan Kutuskan mereka Tuhan Kutuskan Atau paling tidak doamu adalah Tuhan Tolong kamu memutuskan rasa suka itu Karena jangan sampai kita melanggar etika Bagi saya itu tetap dalam hidup bermasyarakat Kita ada etika Bagi kalian Bagi kalian Sorry om Bagi dari sana Oke Ada yang menarik Ya Kalau misalnya kita punya peringuan untuk mengurunkan orang lain Saya ada di tingkat dari saya Tapi Pergunaannya adalah kita takut Karena dua alasan Takut Karena dua alasan Alasan pertama adalah We don't know how to start We don't know the technical how to start Siap dan dua itu The people that will deal with it Itu adalah orang-orang yang Kristen sih Kristen Tapi kelihatannya Enggak terlalu melihat peran Yesus dalam hidupnya Atau Jadi itu orang yang Wah Sekali kau ketemu Oh ini pasti Kakak ini pasti mau Ajarin aku tentang Kristus Lalu muaklah gitu Muaklah gitu Atau bahkan orang-orang yang bukan Kristen sama sekali gitu loh Bahkan kalau Kristus itu Kita jadi keduanya untuk mengajaknya ke Kristus Karena Gak mau sampai Kita melakukan Misalnya Eh malasan mereka bukan defense Jadinya gak bisa mencapai keduanya keduanya Oh Thank you pertanyaannya Bitarian Saya melihatnya begini teman-teman Sebenarnya Our whole life is The discipleship process Termasuk kalau kalian sudah siap Dalam arti mungkin bisa memulihkan orang lain juga Adikmu di rumah Temanmu Sebenarnya bisa Nah kita juga punya yang formal Formal Jadi ini bentuknya formal Kita kumpul di basic Ada pemimpinnya Ada bahannya Ada something yang kita pelajari sama-sama Tapi kan tidak semua orang tertarik untuk datang ke basic Tapi waktu kamu hadir di luar sana Dengan kerinduan itu Membawa seluruh proses pemulidan itu dalam dirimu Maybe during lunch time Maybe during you talk Many things dengan dia Activity together Kamu bisa masuk dalam nilai-nilai pemberian Jadi saya juga memikirkan bagaimana Whole life discipleship Karena yang kalian lakukan biasanya dengan model seperti ini Ini formal discipleship Tapi informally Di luar sana Bagaimana dengan teman yang tidak percaya Saya kasih contoh Saya boleh mengetahui sedikit lagi Kasih beberapa contoh Apa yang bisa kamu lakukan juga sebagai murid Kepada orang yang tidak ikut formal discipleship program Teman saya melakukan pemulidan di tempat kerja How Saya juga tanya sama dia Gimana menulis aku ini Terus dia bilang Pertama secara sederhana begini Saya punya kurikulum yang in my mind Dengan satu teman Nah ini bisa jadi bukan Kristen kan Apa yang dia rindukan Dia rindukan misalnya bagaimana Menjelaskan tentang tujuan hidup Apa sih yang jadi tujuan hidup Apa sih mimpi lu yang paling utama gitu kan Nah apa yang dia lakukan Dia makan bareng nih sama orang ini Waktu lunch time Lunch time cuma satu jam kan Dan dia ajak ngobrol Nah tapi dia yang setting the agenda Ngomongin tentang tujuan hidup Dia mungkin sambil makan gitu ya Ya tentu ini kalau udah akrab Masa kalau gak akrab Tujuan hidup lu apa Atau ngomongnya mulai dari Kita mesti kurikulum You make the bahan ya Kamu yang arrange bahannya Misalnya ihh Kemarin gua nonton film itu Lu udah nonton gak film itu Eh gimana menurut lu Gila ya Gua bingung dia Kayaknya kamu punya tujuan hidup tuh ya Dan itu kan lu bisa generate discussion Eh lu sendiri Kalau lu jadi pemeran utama tujuan hidup lu apa Ambil makan Ngomong tujuan hidup gitu Lalu gituin saya bisa bicara tentang Tujuan hidup saya And the discussion with oh iya ya Setiap orang punya tujuan hidup Tujuan hidup Tapi tujuan hidup yang seperti apa Nanti pelan-pelan kita akan bisa masuk dalam Deep conversation Sampai kepada kalian bisa deep conversation about your faith Tapi saya melihat ada selalu ada cara Selalu ada jalan Bagi teman-teman dan saya untuk bisa memulihkan Oke Thank you Sudah selesai waktunya ya Kita Pembela dulu ya Tuhan kami bersyukur Kesempatan ini Tuhan dorong kami kembali lagi Bukan cuma jadi Kristen Bukan hanya menyandang gelar itu Tapi benar-benar menjadi murid Yang tahu firman Melakukan firman Terima kasih Setiap kebenaran yang boleh kami terima Dan tolong kami Hari ini juga Boleh makin mengerti Apa yang menjadi panggilan Allah Bagi diri kami Terima kasih untuk Basic yang Tuhan berikan Menjadi kesempatan Kami juga Dituritkan Dalam wadah yang ada di kampus Sekali lagi Bersyukur Dan menyerahkan kebapakan Tuhan Dan nama Yesus Amin Amin Bersyukur Bersyukur Terima kasih